Intro Mendengar dan menyapa rakyat dengan penuh kehangatan akan semakin menegaskan kelembutan kekuasaan saat ini Memuja-muja kekuasaan atau membenci setengah mati kekuasaan itu sama-sama berbahaya Kita jangan tenggelam dalam itu semua Kritikan dan perbedaan harus dipandang sebagai berkah Semua hari sangat penting Pandailah kita semua memilah untuk hal-hal yang baik Masing-masing kita adalah pemberi informasi Dari Kompleks Rumah Berita Sultraline, inilah kabar hari ini Halo kerabat, video kali ini Sultraline menginformasikan pada Anda tentang pemerintah kota Pemkot Kendari Melalui wali kota menyerahkan secara simbolis bantuan sosial terdampak pandemi COVID-19 Bagi nelayan asal kecamatan Kendari dan Kendari Barat Pandemi COVID-19 yang masih melanda membuat nelayan kota Kendari Sulawesi Tenggara terkena dampaknya Melihat kondisi tersebut, pemerintah kota Kendari kembali menyerahkan bantuan sosial atau bansos tahap 1 Kepada nelayan dengan penyalurannya bekerjasama dengan Bank Sultra Bertempat di aula kecamatan Kendari Barat, wali kota Zulkarnan Kadir secara simbolis menyerahkan bantuan tabungan kepada 10 perwakilan nelayan asal kecamatan Kendari dan Kendari Barat Sejumlah Lura dan perwakilan Bank Sultra dengan tetap memperhatikan progres yang ketat di masa pandemi Kerabat Sultra lain, subscribe channel ini, jangan lupa nyalakan loncengnya, like dan komen, saksikan terus video-video terbaru tiap harinya untuk Anda Usai menyerahkan, Zulkarnan Kadir mengatakan penerimanya sebenarnya sejak Senin kemarin Yang mana dananya langsung ditransfer ke rekening penerima dengan jumlah sebesar 300 ribu rupiah Tanpa ada pemotongan kepada 1.178 nelayan sekotak Kendari Walau nilai tidak seberapa, ia berharap bantuan ini benar-benar dimanfaatkan para nelayan Dan ia juga menambahkan bagi nelayan yang belum mendapatkan bansos Dipersilakan untuk mendaftarkan diri ke Dinas Perikanan Kota Kendari dengan memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan Karena ini kan bentuk penerimanya langsung ditransfer ke rekening Jadi tidak ada pemotongan yang mereka terima untuk Supaya mereka, jadi dipersilakan kapan aja mereka mau ambil, mau menarik dananya Itu bebas bagi masyarakatnya hari ini kita ingin menyampaikan bahwa Sudah diterima, sudah sampai ke mereka dan mempunyai bermanfaat untuk mereka Setiap nelayan dapat berapa? 300 ribu Karena itu yang dimungkinkan secara aturan Kalau yang belum terkampor gimana? Yang belum terkampor seperti saya bilang tadi, boleh mengajukan lewat kurang, camat, dan kemudian RTRW juga bisa, yang dibantu Kemudian nanti diverifikasi dan ditabulasi oleh Dinas Tentu nanti akan melalui proses yang sama, diverifikasi juga oleh inspektoran supaya datanya tidak tumpang tinggi Di tempat yang sama, Kepala Dinas Kadis Perikanan Kota Kendari Imran Ismail mengatakan Bansos ini sebagai wujud keseriusan pemerintah Kota Kendari Dalam membantu masyarakat khususnya nelayan akibat adanya PPKM COVID-19 Ini adalah penyerahan bantuan secara simbolis kepada nelayan yang terdampak COVID-19 Akibat diberlakukannya PMKM oleh pemerintah Dan hari ini kita laksanakan pada 2 kecamatan dan 8 kelurahan Yang tadi saya sebutkan untuk kecamatan Kendari Barat dan kecamatan Kendari Dan hari ini kita lakukan penyerahan secara simbolis Kenapa kita lakukan ini? Ini adalah bentuk pertanggung jawaban dan bentuk kehadiran pemerintah Di dalam membantu masyarakat, terutama nelayan yang terdampak COVID-19 Dan kita berharap dengan adanya bantuan ini walaupun nilainya tidak seberapa Tetapi bisa membantu keluarga-keluarga yang sementara dilakukan pembatasan Ia menambahkan untuk syarat-syarat yang berhak menerima Bansos ini Tentunya wajib memiliki identitas berkat TP Kendari Kemudian pihaknya berpatokan kepada nelayan yang telah memiliki kartu usaha Kelautan dan Perikanan Kusuka Yang terdata online di Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Kelautan COVID-19 ini pertama adalah pasti memiliki identitas kependudukan Dan berdiri ke Kementerian Kelautan dan Perikanan Dan itu adalah data yang masyarakat yang sudah ter-online sampai dengan di Kementerian Perikanan Jadi warga yang merasa diri bahwa dia adalah nelayan Pasti sudah memiliki Kusuka dan itu kami berharap Sebenarnya dari 16.000-17.000 nelayan yang ada di Kutak Kendari Sampai saat ini sudah 2 tahun kami melakukan pendataan 3 tahun kami melakukan pendataan Yang terbaru terdata kurang lebih 4.000 yang memiliki kartu Kusuka Sehingga untuk tahap 1 ini kami memberikan bantuan hasil verifikasi kami lakukan Baik dari Dinas Perikanan Namun hasil review dari inspekturat kami bantu untuk tahap saat ini adalah sebanyak 1.178 orang Dan insya Allah atas petunjuk kepada wali kota Kami kembali membuka kesempatan untuk nelayan-nelayan Yang belum mendapatkan bantuan untuk tahap saat ini Untuk mendapatkan bantuan tahap kedua Dan ini sementara kami lakukan pendaftaran dan registrasi Bagi nelayan-nelayan yang sudah mendaftar ke bawah di saat ini Sementara itu salah seorang nelayan asal Kelurahan Mata, Amir Mengatakan sangat bersyukur dengan mengucapkan terima kasih kepada Pemkot Kendari Atas bantuan yang diberikan Yang tentunya akan dimanfaatkan untuk kebutuhan rumahnya Kami bersyukur, karena atas bantuan pemerintah Kami bersyukur Sudah berapa kali mendapat bantuan Pak? Sudah kedua kali Kita nelayan mana Pak? Setelah Kecamatan Kendari dan Kendari Barat Pemkot Kendari akan kembali menyalurkan untuk nelayan asal Kecamatan Abeli Bansu setahap satu bagi nelayan ini bersumber dari APBN tahun 2021 Sebelumnya juga, Pemkot Kendari telah menyalurkan bantuan beras dan BSD Kepada masyarakat terdampat COVID-19 Dari Kompleks Blok MND, Ruang Redaksi Sultraline mengabarkan untuk Anda Sampai jumpa di video selanjutnya